Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para para pemirsa dan juga para pencinta dari channel pada bukan gaul dimanapun anda berada semoga saja semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan berbahagia dan Alhamdulillah sekilas tadi dari apa namanya setelah selesai menjalankan rutinitas di hari Kamis malam Jumat di tanggal 17 November 2022 yaitu belajar istiqomah di pada bukan gaul begitu pemirsa dan semoga saja nanti para pemirsa yang berniat untuk belajar dipermudah semuanya oleh Allah baik bertemu dengan kami ada di sini ataupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan di segala penjuru Nusantara ini dan senantiasa juga kami belajar untuk saling mendoakan kepada para pemirsa semuanya jikalau ada yang di kesempatan kali ini sedang mengalami baik itu penyakit baik itu permasalahan di dalam hidupnya masing-masing semoga ada sebuah solusi dari Allah yang bisa dijalankan hingga dari solusi tersebut dan nantinya pun bisa membawa sebuah pemahaman yang bisa membukakan kelapang hati kelapang dada yang ada di hati ini pemirsa begitu dan di kesempatan kali ini Alhamdulillah kita pun berjumpa kembali dan kami akan membahas dimana saya pribadi mendapat sebuah kabar dari rekan saya yang berada di wilayah Jawa Barat Pangandaran apa kabar yang di Pangandaran semoga sehat selalu ya di sana baik rekan kami ataupun siapapun juga begitu dan kabarnya di Pangandaran di minggu-minggu kemarin sedang banyak terjadi kasus-kasus diantara kasusnya yang paling menonjol yaitu kasus hipnotis atau hipnoterapi bahasa kelemuannya begitu dan mungkin sudah banyak diketahui oleh dari kalangan manusia bahwasanya hipnotis atau hipnoterapi itu sendiri mungkin menggunakan sebuah trik sugesti bahkan kemampuan-kemampuan lain namun apakah memang tanpa adanya gaib hipnotis itu berjalan dengan lancar dan sempurna atau memang semua aktivitas yang dimana memiliki sebuah tujuan tertentu apakah memang ada gaibnya atau tidak dan di kesempatan kali ini kami akan mengecek yang lebih khusus dari kabar rekan saya yang berada di wilayah pengandaran yang banyak memakan korban jiwa hipnotis ini dan banyak dari sasarannya itu dari golongan anak-anak yang masih belajar sekolah yaitu tingkat dasar atau tingkat menengah dan mereka semua tanpa sadar tiba-tiba barang sudah lenyap karena setelah diajak komunikasi dengan begitu cepatnya barang-barang yang mereka terbawa oleh sang hipnotis tadi dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya pun ditemani pakar hipnotis yang berada di samping saya ini namun kawan saya ini bukan pakar hipnotis dalam kejahatan dia pakar hipnotis dari para janda atau perangnya iya begitu lah masa lalu itu Masa lalu Landa duluan ya suka menghipnotis ya menghipnotis selalu itu para perempuan-perempuan di luar sana ya ya betul gimana kabarnya Mas Alhamdulillah baik sehat sehat Alhamdulillah eh ya sudah enggak pesan-pesan khusus nih yang disampaikan ya sudah kalau memang sudah cukup Iman izin pemirsa mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan membawa sebuah manfaat bagi kami maupun bagi para pemerintah semuanya Amin angin semuanya 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 keluar masuknya tidak berdampak apapun ke dalam jasad media tahun yang masuknya benar asli nyusup yang mengaku-ngaku dari dalam dari luar seluruhnya teman terikat jadi suatu dalam jasad mediator ini di luar terikat kedalamnya di dalam semuanya terikat tambah kuat ikatannya dan semuanya bergabung menjadi satu langsung di dalam keluar semuanya fresh semakin sehat Bismillahirrahmanirrahim saya mohon salah satu gaib terkuat yang membantu seorang manusia yang melakukan hipnotis hingga merugikan banyak manusia yang ada di poten yang saya tunjuk yang asli yang terkuat bersama seluruh pasukannya yang membantu di hipnotis atau sugesti atau keilmuan untuk menarik lawan bicara ketarik tansyah seluruh di 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 sakit dikenapa sini 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 Assalamualaikum seluruh malaikat dibebaskan dia berat sekali lahir saya jadinya otomatis kalau kamu jujur mau apa kamu saya mau bicara mau dan gue saja kamu berat sekali merah saya otomatis jadi ringan itu yang membuat berat lepas aja jangan pakai kata-kata kamu ada banyak banyak apa yang ada di benda itu yang kamu kalungkan merah saya itu gitu sekarang udah bebas tapi kamu nggak bisa lari itu tempat serbenteng itu jadi segi tempat-tempat ini tempat apa ini ini pada melihat saya semuanya memang saya ini apa semakin kecil kemati sikatan dari bintilanaknya kembali ke sini sini aja ah ditarik itu lepaskan mbak terlepas jadi normal lagi kamu ah sudah lepas kamu ini kenapa ada masalah apa dengan saya saya sebenarnya itu enggak ada masalah dengan siapapun entah itu dari manusia entah itu dari goel saya hanya ingin mengetahui ada teman saya yang mengabarkan kepada saya bahwa di tempatnya itu sekarang sedang terjadi peristiwa hipnotis hingga merugikan harta benda yang banyak gimana itu dipanggara sana tuh tempatnya saya maksudkan jadi tahu kamu disana juga ada kawan saya itu dari bapak-bapak tidak saya itu halo jujur ya saya salah satu yang ada di dalam manusia yang saya berbuat jahat kamu salah satunya ya gulungan apa kamu saya simpan oke di sini kalau kamu jujur otomatis kamu sehat nyaman damai paham ah aturannya udah bisa nyaman saya ya udah banyak dari gulungan ini kamu otomatis dibentengi dulu kalau kamu jujur diberikan dia mas Assalamualaikum gimana enak tau tutup rapat saja ya sudah otomatis seluruh tutup rapat saya tidak ingin melihat manusia-manusia yang ada di sini biar kita ngobrol berdua saja ah beneran kenapa teman-teman saya malu kamu dilihat saya tidak suka rame-rame suruh pulang aja weh itu lagi pada makan minum ya suruh pulang kasihan leh eh kamu siluman ya dulu gulungan apa jadi siluman jen berarti kamu tahu selobeluk hipnotis ya sering digunakan oleh golongan manusia untuk menarik ataupun merugikan dari manusia lainnya itu mengetahui saya akan membantu ya jelas mengetahui Oh tidak usah kamu bertanya seperti itu ya maaf saya juga tahu kamu siluman wujudmu apa silumannya udah 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 lumping kamu bukan udah udah putih Oh tapi tanduk saya sudah dikasih kurang iblis Oh tapi masih tingkatan siluman Seselus begini masih lumayan kita langsung ke bicara poin-poinnya dulu Setahu Saya di dunia manusia hipnotise itu adalah sebuah keelmoan yang dipelajari oleh manusia dan banyak manusia itu meyakini kami hipnotis tanpa adanya bantuan goebo begitu ah kau juga malah bisa manusia yang percaya bahwa hipnotis itu tidak ada bantuan goebo ya berarti manusia yang percaya itu sudah terhipnotis dari kelungan kami Oh yang dia yang dia percaya teman dari hipnotis ya sudah terus begini bukan hanya pelajari saja tetapi ada ritual dan lelakon-lelakon yang harus dijalani untuk menggunakan ilmu hipnotis itu digunakan untuk menjahati orang-orang korban-korbannya kamu mau saya ajarin saya bisa kamu bisa ngajari saya hipnotis tetapi ada syarat yang harus kamu jalani apa itu syaratnya berat syaratnya apa sampaikan tinggalkan apa yang kamu lakukan saat ini tinggalkan saya merokok apa gini Tidak tinggalkan seperti apa maksudnya yang kamu jalani tidak usah dijalankan lagi nah kamu pelanggaran kalau itu berarti iya kamu berani di sini ya jangan gitu lepaskan selalu jujur yang disini jujur kalau orang-orang tidak akan manusia memiliki ilmu hipnotis ini saya ngobrol satu lagi sama kamu ya kamu kemakan belum makanan minuman hadir semuanya untuk kamu makan enggak eh papar kamu Tidak lho doyan makanan itu ya namanya diberikan makanan ya harus dimakan siapa tahu kamu juga puasa tanpa saya harus bekerja seseorang itu Oh gitu dikasih gratis malah lebih enak gitu Oke ajari saya apa supaya bisa mendapatkan makanan secara gampang seperti kamu terus begini Mas ya banyak manusia juga meyakini bahwa hipnotis itu itu gak ada MLM goib sama sekali loh tetapi kamu mengatakan itu ada manusia yang memiliki ilmu hipnotis mereka mempelajarinya dengan kayak apa terangkan dululah dengan bohong itu jika apapun yang dilakukan manusia termasuk dari ilmu hipnotis itu tidak memakai bantuan dari kami justru manusia yang sudah mempelajari keilmuan hipnotis ataupun keilmuan hendam ataupun sirup itu banyak lelakon-lelakon yang dijalani Oh jadi gitu jadi di antara hipnotis gendam sirup itu hampir serupa ya namun di tetapi yang bekerja berbeda-beda Oh hipnotis ini juga ada golongan iblis Oh bekerja tetapi jika iblis itu membantu pastinya menjadi korban hipnotis itu harus orang kaya raya Oh ataupun orang-orang yang dimana orang itu mempunyai kedudukan di dunia Oh jika golongan iblis yang membantu hipnotis tukang hipnotisnya tadi le terus begini kalau manusia belajar nantinya kan tahap-tahapannya kan jelas ya di harus pertama misalnya kamu harus menjalankan ini entah itu lelaku yang pertama dia makan kembang ke contohnya lomi ya ya lah setelah dia makan itu lah nanti keduanya kamu melakukan ini lagi ketiganya kamu harus melakukannya berulang-ulang dari situlah nanti kamu akan bisa mendapatkan keilman hipnotis kalau yang membantu kamu sebagai gaib tolong terangkan dong secara rinci jelas pada jika orang itu ingin mempunyai ilmu hipnotis syarat pertama yang harus dijalani manusia itu ketika dari gurunya sudah memberikan keilmuan yang harus dijalani manusia itu ya harus apa itu dia harus bersemedi meditasi oh meditasi bahasa kamu itu kuno semedi enggak harus meditasi meditasi itu menenangkan pikirannya Oh memosongkan pikirannya Oh dia hanya fokus kepada satu titik yang ada di sini apa yang menjadi tujuan dia itu harus dititikkan di sini Oh di pikiran begitu semua tujuannya langsung dikembangkan satu di pikiran yang pertama dari situ mereka akan masuk ke alam bawah sadar begitu benar sekali enggak terus ketika dari seorang guru itu sudah melihat dari muridnya ataupun manusia yang diajari itu sudah merasa berhasil dalam bersemedinya itu pasti ada tahapan manusia yang harus dijalani lagi baru dia didoktrin tak itu masukan-masukan cara yang benar itu bagaimana tetapi masukan-masukan itu di belakangnya itu pasti ada mantra yang harus dibaca Oh iya 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 Jawa itu iya rapalan itu harus dibaca saya juga pernah mendengar kalau di dunia manusia yang terkenal itu ilmu yang kayak gini sempurna itu termasuk hipnotis enggak terikan itu itu yang pakai terik itu bukan hipnotis bukan hipnotis tapi bantuan dari golongan iblis tapi kepintaran untuk menciptakan suatu peristiwa itu tidak dibantu dari golongan iblis supaya berhasil dan dari tubuhnya orang itu pasti di luar ataupun di tubuhnya langsung itu dijaga di golongan iblis yang aduknya tinggi-tinggi jadi begitu ya ternyata oke beda antara trik beda sugesti eh manusia menyebutnya hipnotis itu sugesti misalnya ini saya menyampaikan kata kepada kamu kamu nanti mengikuti kata-kata saya lalu kamu tersugesti memang begitu benar ya memang benar secara jasad manusia yang harus dilakukan manusia yang punya ilmu hipnotis itu untuk mengelabi korbannya itu harus seperti itu Oh tetapi kata-kata yang dia ucapkan itu pastikan ada ritual yang ada di belakangnya sudah dilakukan manusia itu dimana ritual ataupun yang dilakukan manusia itu secara latihan berulang-ulang kali itu menciptakan golongan kami untuk membantunya jadi jelas begitu ternyata dibalik kalau dia berlatih dengan sisi manusiawi sisi gaya pasti menyesuaikan mengikuti kalau di Jawa itu pasti manusia-manusianya mengetahui bahwa ada kodam dari ilmu hipnotis ini Oh tetapi kalau di sana di kota-kota sana itu dia beranggapan bahwa ilmu hipnotis itu karena dia telah berhasil mentitik fokuskan dari usaha meditasinya itu jadi itu ternyata Oke agak jelas Mas eh kamu nama enggak Mas punya siapa namamu putih-putih kamu hitam gitu kok ya bukan saya putih kuda putih kuda putih iya 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 itu makan lagi kamu berarti sukanya rumput nih rumput ya bunga enak saja rumput saya tidak suka rumput loh nah kuda ya ganti apalagi ini makanannya ganti lagi lah kamu semua yang tidak mudah-mudahan bergeram sesuatu mediatornya sebagai mahluk gaep begini yang saya tanyakan lagi kepada kamu kamu kan gaep pernah membantu seorang manusia melalui garuman itu jaya dari mana saya lakukan sekali ini lamban banyak ini lampu Hai kenapa kamu takut saya tidak mengetahui tuh lihat siapa ini saya sudah mengetahuinya itu raja di alam gaep golonganmu golongan jin bukan katanya raja manusia gelar di alam gaep manusia kok bisa menguasai alam gaep ya ya bisa apapun yang sudah digendaki Allah subhanahu ta'ala ya bisa kamu juga bisa walaupun manusia-manusia itu tidak ada logika yang masuk di dalam pikirannya bisa jadi keilmuan yang dimiliki di otak manusia itu sangat terbakal terbatas ya sangat terbatas kecil sekali tapi manusia itu kan seolah-olah bahwa ilmu cowok yang dia miliki itu dah sudah mampu membuat orang-orang itu nanti jika dia mati dia beranggapan sudah bisa untuk masuk ke sana tempat yang sangat enak surga itu saja jadi begitu oke terus begini menyikapi hipnotis begini lah setelah manusia itu memiliki keilmuan hipnotis karena dia menjalankan lelaku dimulai dari meditasi sampai seterusnya cedet kan banyak lelakunya ya hingga kamu pernah membantunya dengan cara mensugestikan berbicara dari orang yang akan menjadi korbannya diajak bicarakan ya lah terus begini ciri-ciri dari manusia yang mudah terkena hipnotis manusia seperti apa apakah dia anak kecil ya anak kecil paling gampang mengapa kalau bisa begitu karena dari anak kecil itu kan belum melakukan yang harusnya dijalankan Oh ibadah maksud kamu ya gampang terus anak kecil jika dikasih yang enak-enak itu pastikan nurut yang itu menjadi titik lemak kalau orang dewasa ya bisa-bisa saja yang gampang orangnya kayak apa dari gulungan kami yang membantu di dalam tubuh manusia yang mempunyai ilmu hipnotis itu juga mengarahkan secara jasadnya untuk memilih orang-orang yang menjadi korbannya seperti apa yang kami incar itu ya nenek-nenek wih ataupun laki-laki yang sudah tua ataupun jika seumuran dengan kamu itu dari gulungan kami juga akan membimbing dari yang saya bantu untuk mengikuti seumuran saya begini jadi semua dibatuh saya melihatnya jika orang itu pikirannya kosong di dalam tubuhnya sudah banyak dari gulungan kami ya sudah gampang sekali tuh jadi gitu ya ternyata yang menjadi calon-calon korbannya oke terus begini setahu saya setahu saya ini jika saya salah ya berarti kesalahan saya kalau manusia itu entah lagi kosong pikirannya atau lagi linglong itu kan roh dan supaya ada yang kurang lengkap loh menurut iya hasil media misasi dengan goeb lain gitu selain kamu lihat disaat manusia itu kok bisa terkena sugesti apakah ada bagian dari goeb dalam tubuh manusianya entah itu roh entah itu sukma entah itu lain dari tubuhnya yang kamu ambil atau kamu ikat atau kamu apakan hingga dia itu bisa mengikuti alur yang kamu buat jika dari orang yang saya bantu itu berhasil harus sukmanya akan kami ambil dari korbannya jika dari proses untuk menghipnotis orang itu ya rusuknya kami ikat pertama kami ke dulu saat dia mengajak bicara melalui ketika dari rusuknya sudah kami ikat dari gulungan kami yang masih berada di dalam tubuh manusia yang saya bantu itu keluar lagi Oh ada tugas dari yang mengikat ada juga yang memberikan kotak-kotaknya ini dimasuki titik-titik fokusnya tadi hingga lengah dianya bahkan golongan kamu langsung menyusup ya supaya apa yang dikatakan dari korbannya itu percaya dan yakin itu kami sudah ikat sudah kami tutup semuanya otak-otaknya Oh itu yang yang menjadi korbannya oke Nah terus ini yang kamu bantu sendiri secara sudut pandang manusianya mungkin dia terlihat sehat mungkin juga dia itu terlihat komplit dari sudut pandang manusianya roh dan sukmanya tapi sebenarnya yang terjadi itu apa sih di dalam tubuhnya hingga dia sadar bisa melakukan hal seperti itu apakah memang benar adanya komplit rusukmanya tidak tidak rusukmanya sudah banyak ditawan dari golongan kami dari golongan kami menyerahkan kepada atasan kami lagi golongan tertanduk iblis Oh gitu untuk menaikkan yang dirhajat kami itu kan seperti itu menyerahkan rusukma-rusukma manusia entah itu dari korbannya ataupun si pelaku Oke makan dulu makan dulu Mas kuda putih terus begini yang saya tanyakan kepada kamu orang lagi boleh ya saya bertanya ya dari seorang seorang ahli hipnotis sendiri dia itu bisa menghipnotis kan jika ada satu orang namun jika manusianya banyak orang dia gak akan bisa menghipnotis kenapa kok bisa begitu tolong diceritakan CL tersebut ya memang seperti itu jika di orang banyak orang yang sedang yang kami hipnotis kemudian orang yang ada sebelahnya atau di dalam keramaian itu melihat dari golongan kami ya pasti ketahuan golongan kami puluhan kami yang bekerja menghipnotis tadi ketahuan gitu ya akhirnya nanti dibubarkan yang ada di keramaian itu bukan seperti itu lagi tapi mencopet itu itu yang yang kamu gerakan dalam jasad manusia ya oke kejahatan dari golongan kami itu banyak versinya tergantung di situasi apa iya 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 jelas oke terus begini di saat keramaian tadi kamu gak bisa kan kamu sempat membahas titik fokus sebenarnya bisa kan kamu sempat membahas titik fokus tadi dong apakah di saat banyak orang sedang rame di situ titik fokus manusianya itu buyar itu salah satunya karena dari golongan kami untuk mewujudkan manusia itu berhasil susah ya sudah dari golongan kami tidak membantunya oh gitu dari keyakinan manusia itu pastikan akan melemah lalu kamu pun gak mau membantu lagi jika dari golongan kami masih nekat membantu manusia itu bertindak di dalam keramaian iya jika manusianya itu berhasil jika tidak ya golongan kami akan dipukuli dari golongan iblis gak bisa begitu ya memangnya golongan kami tidak ada resiko ya ada iblis iblis yang memukuli kamu dari orang-orang tadi banyak tadi maksud kamu ya bukan terus dari golongan iblis yang meningkat saya ini oh dari bos kamu maksudnya oke terus begini di saat manusia sedang sendirian cara paling ampuh untuk melawan daripada hipnotis tadi kayak apa caranya secara supaya manusianya jelas secara supaya gaibnya harus jelas juga dong ya 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 sampaikan harus jujur disini pokoknya proteksi semua ini ya 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 itu bisa itu kenapa itu yang kamu pegang itu bisa pakai tasbih nih ya memangnya kamu gak tak kamu takut ya jelas takut ya padahal ini benda iya yang kamu lihat ya benda saya melihatnya itu benda gitu putih semua melingkar jadi orang kalau mau tidak terkena hipnotis pemirsa minimal ya itu kamu nanti dikira saya promosi lagi ya tidak tidak apakah yang terpenting ada bantuan dari golongan cahaya untuk membentangi orang-orang jahat nah itu golongan cahaya kan untuk membantu manusia itu kan situasi apapun kan bisa misalnya dengan cara minum air jam-jam air yang memang sini sampai sama itu bulan putih ya yang penting di dalam hatinya itu ya jangan kosong dalam hati dan pikirannya selalu mengingat apa yang seharusnya diingat itu sang pencipta orang-orang jahat cara-cara supaya dia terbebas dari tipu dari hipnotis tadi kalau cara jasad manusia kalau belum kenal sudah berusaha untuk akrab ataupun sudah memainkan apa yang ada di jasadnya itu tangan menepuk pundak ataupun menyentuh kepala ya itu seharusnya harus langsung dihindari oh gitu dan ngomong-ngomong dari goeb versi goeb ada gak sih dari korbannya goebnya membantu untuk melancarkan dari si penghipnotis tadi ya ada ada dari golongan kami dari awal sampai saya ngecek kesana kesini kamu belum paham ya maaf lah saya manusia yoyo tanya gitu ada jangan marah kami ada golongan iblis ayo 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 jangan marah kamu kamu dulu siluman eh kamu sekarang siluman dulu golongan jin udah bercerita panjang lebar begitu tentang hipnotis lihat terus begini sport bandnya itu kan pasti harta kalau hipnotis ya nah ada gak sih sangkut pautannya antara harta tersebut entah itu mohon maaf hartanya itu harta bersumber dari sumber gak jelas atau harta sumber jelas itu memang bisa diambil dari hipnotis kebanyakan dari golongan kami juga melihat apa yang dipakai ataupun yang ada di dalam tasnya itu pasti bersumber tidak jelas oh entah itu uang haram emas-emas haram atau alat komunikasi itu dibeli dengan cara kejudi ataupun yang jelek-jelek itu dari golongan kami juga melihatnya oh jadi gitu karena benda yang bersumber tidak baik itu pasti sistem keuangannya itu pasti akan berputar hmm kembali lagi semuanya oh diputar-putar lagi dikembalikan lagi oleh negatif dari pasir tadi oke padahal begini mas putih setahu saya di dunia manusia manusia kan gak terima ini hasil kerja keras saya kok dia menyampaikan kan begitu ya kamu mengatakan dari harta gak jelas gak kejelasannya dimananya apakah dari kerjanya itu kerja memang ada hak-hak tertentu yang tidak disampaikan atau bagaimana ya kalau menurut padahal jika di alam kalian itu kan diajarkan sebagian harta kalian itu kan ada harta orang lain itu salah satunya hmm kemudian di dalam kerja keras manusia sekarang wah itu pasti entah itu pengusaha entah itu pedagang ataupun yang kerja-kerja lainnya itu pasti orangnya entah itu di dalam suatu perkumpulan ataupun pergi ke suatu orang yang pintar untuk memperlancar kerja kerasnya itu dalam bekerja jika sudah seperti itu kan dari gulungan kami yang bekerja itu dari gulungan kami juga menganggap bahwa harta nya tidak bersih hmm jadi pada intinya siapapun orangnya entah itu pengusaha entah itu pedagang seperti kamu sampaikan loh ya ini saya perjelas ya bahwasanya manusianya itu menjalankan sisi manusia juga tapi tapi dia juga itu menjalankan sisi gaep yang tidak diketahuinya begitu ya dan ternyata itu dibantu dari gulungan kamu dan di sisi manusia W nya tadi dia entah itu tanpa sengaja atau tidak sengaja mendatangi seorang pintar ataupun dengan cara lain gitu dukun oke ataupun ya pergi perkumpulan seperti ini yang kelihatan manusia baik tetapi itu kan banyak diberikan amalan-amalan yang tidak bersanat itu kan munculnya dari gulungan kami wih kok begitu ya ternyata hati-hati hati-hati itu Jin mau gak Islam apa kamu maulah langsung dilempar ke tempatmu sana jangan saya Assalamualaikum mau Islam saya teman-temanmu dari gulungan jin yang sekarang menjadi siluman dalam jasad orang yang saya maksud yang pernah kamu bantu seluruh kawan-kawanmu dari gulungan jin yang sekarang menjadi siluman semuanya langsung bergabung masuk petari semuanya kita lakukan saya tanpa terkecuali semuanya mengecil energinya bergabung masuk dan semua iblis yang membantu bekerja dari orang yang menghipnotis yang berada di wilayah yang meresahkan dari gulungan iblisnya semuanya tarik aja di satu semuanya langsung tarik langsung tanpa terkecuali tanpa tertinggal sedikitpun langsung lempar langsung lempar masuk terbunuh sisa-sisa iblisnya pun hanya menjadi iblis lemah bodoh dilucuti seluruh kelemuannya semuanya tidak bisa membantu di keilman hipnotis lagi bismillahirrahmanirrahim kelemahan hipnotis yang dimilikinya dari gulungan iblis semua cabut kembali ke level mafud seluruh sambungan dari ajajil seluruhnya diputuskan dengan terputus semua sambungannya tidak menyambung lagi untuk kelemuannya oh 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 sekarang juga semua kekuatan jatah kesehatan perisai yang dimiliki dari orang yang memiliki kemampuan hipnotis sekarang juga saya mohon seluruh seluruhnya cabut kembalikan ke level mafud asli lempar disana terkunci 97 sukmahnya yang asli semuanya Assalamualaikum warahmatullahi pendamping yang mendamai diri jasat orang tersebut semuanya yang lain itu semuanya 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 ya ya itu yang saya bantu semuanya tidak tahu langsung lempar juga semuanya kemana itu semuanya tidak akan bisa dikembalikan oleh siapapun termasuk iblis tertinggipun oh Allah kamu Islam ya ya berarti kata-kata saya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim asyadu allah ilaha illallah asyadu allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah astagfirullah astagfirullah harabi astagfirullah harabi mingkuli dan bin wa atubilai mingkuli dan bin wa atubilai salamu allah muhammad salamu allah muhammad bismillahirrahmanirrahim astagfirullah astagfirullah asyadu allah sebagai jelas damai terang dirasakan itu islam iman seluruhnya jika kalian nanti ada berhianat murtad atau masyarakat diledakkan dan dilempar seperti disana semua semua syariat islam semohon semuanya masuk masuk hal amelnya dari beliau serta seluruh kelemahnya komplet lengkap apapun ilmunya masuk sehat kembali ke juta salamu lagi ke atas perjanjian dengan ajajil seluruhnya terputus semuanya memutuskan rantai perjanjian dari jin ini seluruhnya terbakar semua perjanjiannya khusus kamu sekarang tidak memiliki perjanjian dengan siapapun dan hanya berjuang mengikuti jalan semakin sehat terimakasih gimana rasanya sebagai makhluk lain menyejukkan adem tidak seperti tadi adem sekarang ini dilihat ya orang yang pernah kamu bantu bismillahirrahmanirrahim jasatnya jasatnya sekarang juga langsung berserta semua goeb yang membantunya bekerja langsung dihujamkan jurus leber jantung tembus yang pernah membenteng mengagari kekuatan apapun seluruhnya jebol jasatnya 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 otomatis langsung dihujamkan jurus jasatnya 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 pecah dari kepalanya kakinya tangannya yang digunakan untuk membaca mantra-mantra di mulutnya juga itu mulutnya otomatis jika masih membaca mantra-mantra otomatis tidak pernah menyambung dengan mulutnya tersumbat saya mau mengembalikan apa yang saya ambil kembali semuanya tambahin kembali semuanya jasatnya 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 menjaga ini di mulutnya selamalaman robek penggorokan tembus kepalanya tembus pecah tancapi selamanya ya ya gimana sudah sepinanya dari tadi Terus pesan bagi kami manusia yang masih hidup Untuk mengantisipasi dari hal-hal seperti itu Selain tadi trik yang kamu sampaikan Kan kadang manusia mengalami ketidaknyamanan Ketidak enakan di dalam kehidupannya Walaupun itu dari perantara orang lain Itu kan sebenarnya dari Allah juga menegur kami manusia Cara kami menyikapi hal tersebut itu kayak apa? Kembali kepada Allah dengan cara yang benar Ada guru pembimbing yang bisa mengantarkan kita Kembali ke jalan yang benar Bertaubat dengan cara yang benar juga Secara syariat berhakikan Bukan hanya jilisan saja Jadi begitu Jadi tidak perlu saling menyalahkan Kamu itu tukang hipnotis tidak perlu begitu Bukan Karena kejahatan pun sudah dikendaki oleh Allah ya Dan kita sebagai manusia harus kembali kepada Allah tadi Apapun yang kita alami Itu pasti tidak terlepas dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan Selama perjalanan itu kita Sebagai manusia Itu kamu menyampaikan versi manusia kan Oke terima kasih atas pesan-pesannya Semoga saja di kesempatan kali ini pun Pemirsa bisa mengambil hikmah-hikmahnya kan Sebelum kamu berjuang di luar Semua pasukanmu Perisai senjata melangkap Langsung diperkuat seluruhnya Hingga Itu Guaib di depan ada nggak Yang mau masuk Islam Di depan di tempat ini Ada Ada Di golongan apa saja Golongan jin Jin Ada nggak golongan lain yang gantayangan itu misalnya Golongan ru itu Ada Ada Korin Nanti Nggak 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 ada Bismillahirrahmanirrahim Samon Ini jadikan pasukanmu ya Semua goeb Yang berada di tempat Yang di luar Tempat ini Seluruhnya Yang ingin Islam Semuanya Yang ada di sini Semuanya Langsung bergabung Semuanya Tidak usah takut Samon Bergabung sama kamu Temati semua Dibuka Dulu dadanya Masukkan seluruhnya Semuanya Sabar Tunggu dulu Prosesnya ini Biar masuk seluruhnya Salamualamuhamad Salamualamuhamad Otomatis jasad Mediatornya Mampu Semakin kuat Ada Mediumisasinya Salamualamu Dan otomatis Langsung Islam Kopi paste Seperti kamu Gimana rasanya Itu jadi pasukanmu kan Alhamdulillah Dan semua kotoran-kotoran Yang harus dilempar Seluruhnya Sudah semua Alhamdulillah Sudah Sudah Itu kekuatannya Langsung sama Seperti kamu Kembali senjata Sama juga semuanya Ini Ini saya mohon dengan izin beliau Ini ada perintah Di dadamu sedikit masuk Itu dilihat Selesaikan orang-orang Seperti itu Saya paham Terima kasih banyak Mas Putih Sama-sama Alhamdulillah Jika diambil Diambil sesuai positifnya Ditinggalkan sudut Pandangan negatifnya Begitu Dan Jikalau nanti Bisa membawa Sebuah manfaat Menambah keyakinan Keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga saja pun Itu bisa Dilaksanakan Dengan baik Begitu Dan Dari kami sendiri Apabila Banyak sekali Kekurangan Kesalahan Itu memang mutlak Karena Kebodohan Kekurangan kami Yang ada disini Seluruhnya Dan Jikalau ada Sebuah kebaikan Kebenaran Itu pun bukan dari kami Tapi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu